Kubernur Jambi Al-Haris Rabu sore melantik 5 komisioner Komisi Informasi atau KI Provinsi Jambi periode 2022-2026 di Auditorium Rumah Dinas Kubernur Jambi. Dalam kesempatan itu, Al-Haris mengharapkan kepada 5 komisioner yang terpilih untuk bisa bekerja secara profesional. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 5 anggota Komisi Informasi atau KI Provinsi Jambi periode 2022-2026. Pelantikan dan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Al-Haris di Auditorium Rumah Dinasnya pada Rabu sore 26 Mei 2022. 5 orang yang dilantik sebagai komisioner KI ini yaitu Zam Harir, Muhammad Al-Munawar, Nurul Pahmi, Siti Masnidar, dan Indra Lesmana. Berdasarkan hasil uji kepatuhan dan kelayakan atau Fit and Proper Test yang dilakukan oleh DPRT Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pelantikan ini, Al-Haris mengharapkan kepada semua komisioner KI untuk dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Peruntik Komisi 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 Kami, di mana mereka ini sudah melalui tahap-tahapkan dari awal, dari organisasi administrasi, dan organisasi komisi, sampai kepada tahap wacara, sampai kepada mereka dikirim namanya ke DPR. untuk DPRD melakukan bid album test pada mereka inilah hasil akhirnya dan ketika DPRD sudah memilih 5 orang, saya hanya kirimkan 10 orang ya saya dari hasil wawancara seleksi semuanya muncul nama sekitar 5 orang nah, lalu dari 15 itu kita kirimkan DPRD untuk mereka bid album test muncul 5 orang hari ini kita lantik untuk mereka bekerja dalam mengawasi bagaimana menjadi hal-hal yang dikenali dengan masyarakat terkait dengan masyarakat Rian Cencen, Cek TV melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!